Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pontianak menyebut, seluruh peserta pemilu telah melaporkan rekening khusus dana kampanyenya lewat sistem informasi kampanye dan dana kampanye yang batas waktunya pada 25 November kemarin. Selain rekening khusus dana kampanye, para peserta pemilu tersebut juga sudah melaporkan petugas pelaksana kampanye, lalu petugas kampanye beserta akun media sosial mereka. Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi menjelaskan tujuan dari pelaporan dana kampanye itu mengantisipasi penggunaan dana kampanye tersebut, selain itu untuk memastikan dana kampanye berdasarkan sumber yang sah, sumber yang benar kemudian digunakan benar untuk penggunaan kampanye. Secara subtansi, pengaturan dari dana kampanye ini mencegah agar pemilu ini memang tidak berdasarkan pemegang modal terbesar, tetapi bagaimana semua peserta pemilu bisa diatur terkait dana kampanye-nya sehingga semuanya bisa setara dan bisa berjalan sama. Sementara pelaporan dana kampanye terkait sumbangan dana kampanye yang disampaikan perorangan kelompok maupun dari internal partai politik bisa berupa uang, barang, dan jasa. Jika itu berupa uang maksimal perorangan itu menyumbang 2, miliar rupiah. Sedangkan untuk kelompok atau badan usaha bisa menyumbang maksimal sebanyak 25 miliar rupiah. Tiga tahap. Yang pertama ada laporan awal dana kampanye. Kemudian yang kedua, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Nah, terkait laporan awal dana kampanye itu akan dilaporkan oleh para peserta pemilu paling lama itu 14 hari sebelum kampanye rapat umum dimulai. Nah, kampanye rapat umum kan dimulai pada tanggal 21 Januari. Sehingga efektifnya mereka menyampaikan laporan awal dana kampanye itu pada tanggal 7 Januari. Semuanya melaporkan. Nah, kemudian untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye itu nanti mereka akan sampaikan setelah pemungutan suara. Deni menambahkan seandainya peserta pemilu tidak melaporkan dana awal kampanye akan mendapatkan sanksi yakni mereka akan dibatalkan menjadi peserta pemilu. Sedangkan terkait laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, jika mereka tidak mengeluarkan sampai batas waktu yang ditentukan, calon terpilih tidak akan ditetapkan.